Bisa ditambahkan Habibana untuk pernyataan yang pertama tadi bagaimana agar kita istiqomah untuk bertawadu di dalam diri kita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim tadi yang pertama yang saya dengar, bagaimana kita tawadu sama Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama Ustadz Kiai yang bertanya tadi, jadi kalau kita kembalikan sama Allah, semuanya adalah dikasih sama Allah. Ketika bicara tentang ilmu, kata Allah, wafauqa kullidi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu, ada yang berilmu lagi, sampai yang paling tinggi adalah al-alim. Ilmu kita Allah yang asih. Ketika bicara tentang bahwa kita kaya, kata Allah SWT, ya ayuhannas antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian itu semua fakir di hadapan Allah SWT. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Kita butuh sama Allah SWT, walaupun sekaya apapun kita. Kalau misalnya kita bicara tentang masalah kegantengan, kecantikan, di dalam hadith dikatakan, Inna Allah la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila kulubikum. Sesungguhnya Allah SWT gak melihat tuh kegantengan kalian. Ajsamikum, jasad-jasad kalian, fisik-fisik kalian. Walaila suwarikum, rupa kalian gak dilihat sama Allah. Tapi Allah melihat kepada hati kita. Nah, kemudian berikutnya misalnya terkait dengan masalah ibadah. Wah saya ini ahli ibadah, saya banyak ibadah, hanya khusyuk ibadah. Kata Allah SWT, Jangan kamu merasa kamu udah suci. Allah yang lebih tahu siapa yang... Nah, dengan itu semua kita membuat kita lebih tawaduk sama Allah. Semuanya itu Allah yang ngasih, sehingga kita kemudian gak punya apa-apa kita itu. Lahir dalam keadaan gak punya apa-apa, mati juga gak bawa apa-apa. Semuanya titipan Allah. Jadi dapat apapun, syukur sama Allah SWT. Bahwa semuanya adalah dari Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Wallahu'ala. Baik, Masya Allah. Terima kasih Habib. Dan kita masih ada satu segmen lagi untuk memperdalam tema kita. Yaitu merendahkan hati di hadapan ilahi. Sesta lagi, tetaplah di Damai Indonesia aku.